Intro Halo Sobat Tani, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Terutama buat Sobat Muslim yang tengah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Sobat Tani, tahu ke Anda? Empat jenis sayur yang wajib dikonsumsi saat puasa. Buah dan sayur sangat disarankan untuk dikonsumsi setiap hari. Dua makanan ini merupakan sumber nutrisi yang bagus buat kesehatan. Saat puasa, konsumsi buah dan sayur sebaiknya ditingkatkan karena beberapa di antaranya memiliki kandungan air yang tinggi. Sekitar 20% dari asupan air harian berasal dari makanan padat, terutama buah dan sayuran. Tapi tak semua buah dan sayur memiliki kadar air yang tinggi. Berikut ini adalah sayuran yang mengandung lebih dari 93% air. Yang pertama adalah paprika. Paprika hijau memiliki kandungan air sebanyak 93,9%. Air dalam paprika hijau lebih tinggi ketimbang paprika merah dan kuning yang hanya mengandung 92% air. Paprika hijau lebih manis dari paprika merah dan paprika kuning. Dua, tomat. Tomat memiliki kadar air sebanyak 94,5%. Tomat dapat dijadikan campuran sup, dapat dijus, atau dimakan langsung. Seledri memiliki kadar air sebanyak 95,4%. Adapun kandungan kalorinya hanya 6 kalori per tangkai. Sayuran ini juga mengandung folat dan vitamin A, vitamin C, dan juga vitamin K. Selain mencegah dehidrasi, seledri mampu menetralisir asam lambung. Yang keempat adalah mentimun. Dibanding tiga sayur tadi, mentimun termasuk sayuran yang memiliki kadar air paling tinggi, yaitu 96,7%. Supaya tambah lezat saat disantap, kamu bisa mencampurkan mentimun dengan yogurt tanpa lemak, atau mungkin bisa ditambah juga dengan es batu. Bagaimana Sobat Tani? Apakah sudah mengkonsumsi empat sayuran tadi? Kalau belum, jangan lupa Sobat Tani makan sayuran itu. Tapi makan sayurannya antar aja ya saat membuka puasa. Tim Tisi Tani mengabarkan.